Bisa karena terbiasa. Perkenalkan nama aku Junita Hutegalung, biasa di Sapa Cinta. Aku lahir dari keluarga yang berkecukupan dan tinggal dekat dengan perkotaan, yang melakukan sesuatu pun bisa mudah dan cepat digapai. Sudah lima bulan lebih aku bertugas mengajar di pedalaman, tepatnya di Evelsigen Tari, tempat bertugas pertamaku. Yang membuat banyak perubahan yang kualami, seperti logat atau cara bicaraku, warna kulit, dan kebiasaanku. Awal aku mulai mengajar di Evelsi ini, logat medanku masih kental, apalagi perbedaan bahasa yang membuatku susah mengajar, sehingga anak-anak pun susah mengerti maksud dari pembicaraanku. Seiring berjalannya waktu, aku melakukan pendekatan kepada anak-anak bagaimana cara bicara yang mereka ngerti dengan aku belajar bahasa mereka sehari-hari. Untungnya, teman satu kerjaku, namanya kakak Meli, asli orang NTT, yang sudah pasti tahu bahasa kupang dan dawan. Aku banyak belajar dari kakak tersebut, yang membuatku mudah belajar bahasa di sini. Ditambah lagi, kami sering bergaul dengan masyarakat. Alhasil, anak-anak sekarang yang kuajari sudah mampu mengerti maksud pembicaraanku, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Awal aku masuk mengajar di pedalaman ini, warna kulitku putih dan bersih. Akan tetapi, sekarang kulitku sudah hitam, dan adanya bekas luka-luka akibat air. Sebelumnya, jika aku mau mandi dan cuci pakaian, tinggal hidupkan keren air di kamar mandi. Di pedalaman ini, jika aku mau mandi dan cuci pakaian, aku harus tampung air dari fiber, atau pergi ke sungai yang harus berjalan kaki. Dan airnya, membuat badanku menjadi gatal-gatal. Biarpun demikian, karena sering menggunakan air yang kurang bersih, membuat badanku menjadi kebal, tidak seperti pertama badanku banyak bintik-bintik merah. Dan dulunya, kalau pergi kemana-mana, tinggal naik motor. Akan tetapi, di sini, kita harus berjalan kaki, yang membuatku, mau tidak mau, harus berjalan. Hal tersebutlah yang membuatku terbiasa, dan kuat berjalan kemana-mana, seperti mencari sinyal di bukit-bukit, dan mengajar di rumah anak-anak. Memang benar kata pepatah itu, ala bisa karena biasa. Bisa karena terbiasa. Itulah kata yang memotivasi Junita, salah satu guru tangan pengharapan di FLC Gentari. Kehadirannya di Gentari, membawa banyak perubahan bagi anak-anak didiknya. Terima kasih kepada para donatur, yang telah mendukung program feeding and learning center di Gentari, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Bersama tangan pengharapan, memajukan Indonesia lebih baik lagi. Helping people live a better life. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.